Bibit di sisi saya tidak terkubur terlalu dalam. Saya melihatnya terangga-angga dan banyak berkeringat. Saya melihat ke arah ladang yang panjang. Saya ingat bahwa dia berusia 60an tahun, tetapi saya 10 tahun lebih muda. Saya berkata, ayo kita bertukar posisi. Dia sedikit malu pada awalnya, tetapi melihat bahwa saya tulus, dia setuju. Setelah beberapa saat, dia berkata, Hei, kalian yang berhati Falun Tafah benar-benar berbeda. Orang lain tidak akan mau bertukar tempat dengan saya. Tidak hanya itu, mereka akan mengkritik saya karena saya sudah tua dan lamban. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa praktisi Falun Tafah memiliki hati yang baik. Pada tanggal 20 Juni 2016, menantu laki-laki dari paman suami saya meninggal dunia. Dia baru berusia 40an tahun dan meninggalkan dua anak perempuan yang masih kecil dan ayahnya yang sudah lanjut usia yang berusia 80an tahun. Ketika dia masih hidup, dia menangani semuanya. Termasuk pekerjaan di ladang, kapan harus menanam, berapa banyak pupuk yang harus digunakan, dan kapan waktunya panen. Istrinya tidak terlibat dalam pertanian. Pilar keluarga itu tiba-tiba hilang. Rasanya seperti langit runtuh menimpa mereka. Selain harus merawat anak perempuan dan mertuanya, ibunya juga sedang sakit keras. Saudara perempuannya menikah dan meninggalkan desa. Sementara keluarga suaminya terdiri dari seorang ayah yang sudah lanjut usia dan seorang bibi yang tinggal jauh. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Tidak ada seorang pun yang menyirami kacang atau jagung. Saya tidak ragu-ragu dan membantunya. Saya juga membantunya ketika tiba waktunya untuk memanen. Saya membantunya begitu banyak sehingga penduduk desa lain mengira dia membayar saya. Tetapi saya tidak menerima uang. Selama 24 tahun saya berlatih Falun Tafa. Saya memiliki banyak kesempatan serupa untuk melenyapkan keegoisan dan bersikap penuh perhatian. Saya tahu bahwa saya bisa menjadi orang yang baik adalah karena Falun Tafa. Saya telah berubah. Dan saya tahu bagaimana menjadi manusia yang baik sekarang. Saya berharap semua orang di dunia dapat mempelajari kebenaran tentang Falun Tafa, diselamatkan, dan memiliki masa depan yang indah.